Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi di acara Sambut Iftar ala Medkom. Nah, di acara ini tuh siam udah banyak yang dibahas ya. Mulai dari tips kesehatan, tips makanan, kemudian soal teknologi, kemudian ada lagi beberapa kemarin soal religi, terutama yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri, lalu peraturan-peraturannya. Nah, sekarang ini seri pertama yang membicarakan soal otomatif. Tentunya tidak terlepas dengan kondisi yang ada sekarang ini, yaitu kondisi pandemi global COVID-19, di mana mobil-mobil ini akan jarang digunakan. Nah, faktanya memang di jalanan memang kosong ya. Dan kita lihat sekarang memang kebanyakan orang yang memiliki kendaraan, itu memarkir kendaraan di rumah itu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya dibiarin aja seperti itu. Padahal sebenarnya perawatan kendaraan itu harus tetap berlangsung. Jadi kita harus merawat kendaraan, kita harus memperhatikan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu, jangan tunggu sampai ambiar. Lakukan perawatan kendaraan saat WFH. Jadi kita tetap harus melakukan perawatan kendaraan. Sekarang gue akan ditemani sama Mas Tumenggung Prabowo. Mas Tumenggung Prabowo ini dari Bengkel PAS. Beliau cukup lama lah berkutat di dunia otomatik dan perbengkelan. Makanya kita undang dan kita sapa. Halo Mas Tumenggung, sudah bergabung? Halo, selamat siang Bang Uda. Apa kabur? Apa kabur? Apa kabur bang? Alhamdulillah baik, sehat. Bang, Mas Tumenggung sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kita kebagian ngobrol-ngobrolnya, kebagian ngobrolin kayak kendaraan ya. Salah kalau kita ngobrolnya yang mana ya? Yang tentang religi itu salah ya kayaknya ya? Oh jangan Mas, itu ranahnya yang lain Mas. Nah kita sekarang ngobrolnya kendaraan karena kebanyakan nih kendaraan yang ada di apalagi mobil ya, mobil dan motor. Kebanyakan di masa PSBB ini pembatasan sosial berskala besar, itu sebenarnya kelihatan ya jumlah kendaraan yang ada di jalanan itu berkurang, berkurang kreatif. Walaupun di beberapa daerah itu masih banyak juga yang sebenarnya yang bandel ya, masih bandel. Dan mereka tetap aja keluar gitu ya, kita nggak bisa menyalahkan mereka juga karena itu kebutuhan adalah kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hal-hal yang kita nggak bisa hindarin gitu kan. Nah untuk kendaraan yang terparkir di rumah, nah ini sebenarnya ada pembedaan sih nggak sih? Jadi kayak misalnya yang pertama nih, yang pertama dulu nih kayak misalnya antara mobil dengan motor. Apakah ada pembedaan untuk masalah perawatan di rumah itu Mas? Jadi gini ya, sebenarnya kendaraan itu dipakai atau tidak sebenarnya kendaraan itu tetap harus kita rawat. Karena tujuan untuk kita untuk merawat kendaraan itu sebenarnya untuk mempertahankan performa dari kinerja mesin yang ada. Itu nomor satu. Jadi karena memang kinerja mesin meskipun kendaraannya itu juga jarang dipakai, karena mungkin faktor usia, mungkin juga jarak tempuh yang sudah sangat jauh. Jadi kita tetap harus rawat supaya kinerja dari performa mesinnya itu tetap bertahan pada posisi performa maksimal. Itu nomor satu. Yang kedua, dengan kita rawat sebenarnya kita mencoba untuk meminimalisir seandainya ada beberapa komponen atau beberapa part yang tidak berfungsi maksimal. Jadi itu seolah-olah. Contoh mungkin kita kalau sudah dengan kita dengan melakukan perawatan, seberarti kan kita sebenarnya kan sudah memberikan yearly warning kalau oh ini remnya itu sudah saatnya untuk diganti. Jadi pada saat kita pakai, jadi kita meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, dengan kita dengan perawatan rutin, dengan perawatan yang bagus, sebenarnya secara kos ekonomi itu akan lebih murah. Karena kita kan lebih tahu dulu seandainya ada part yang akhirnya justru malah menyebabkan bol yang akhirnya mengeluarkan kos lebih mahal. Begitu Bang Muda. Ini berarti tindakan preventif dulu di awal ya. Kita harus memakai tindakan preventif ya. Betul. Ya lanjut. Ya sebenarnya kalau untuk merawat mobil sama motor sih sebenarnya, karena dua-duanya karena memang alat dan sarana transportasi untuk menunjang aktiviti kita. Nah itu sebenarnya tetap harus selalu kita rawat. Dan perawatannya sebenarnya hampir sama sebenarnya. Hampir sama ya. Ya hampir sama. Cuma kalau motor, ini yang kita yang bicara, yang umum ya. Yang umum ya. Kalau motor sebenarnya itu lebih sederhana. Karena memang tidak ada interior, tidak ada fungsi AC pendingin, itu tidak ada. Jadi otomatis kalau motor sebenarnya jauh lebih simple, lebih sederhana. Kita tidak bicara motor-motor yang high-end, yang spek-spek khusus ya kita ya. Iya. 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 Berarti kita berbicara soal secara umum ya, secara general. Oh ya. Terus gimana Mas? Ya. Jadi pada saat kita melakukan perawatan itu, sebenarnya sama. Mobil sama motor sama. Nomor satu sebenarnya yang kita yang harus perhatikan pertama, ini, ini kan, apa namanya, kendaraan itu tetap harus selalu kita panasin sebenarnya. Ya, meskipun kendaraan tidak dipakai. Performasi ini ya. Betul. Ya, kita harus panaskan. Kita harus panaskan. Yang lebih bagus sebenarnya, kalau bisa, bukan hanya dipanaskan selama 5-10 menit. Kalau bisa diajak jalan. Masuk lagi. Itu akan lebih bagus. Jadi bukan kendaraan aja di garasi, gitu dipanaskan. Betul. Betul. Karena kalau diam, kalau diam itu kan sebenarnya titik tumpu dari ban itu hanya satu. Karena dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Itu yang menyebabkan kadang karet ban itu yang menyebabkan, kalau berhentinya terlalu lama, itu menyebabkan karet ban itu juga sedikit ada masalah. Nah, pada saat kita, betul, pada saat kita melakukan dipanasin, itu yang nomor satu yang kita harus perhatikan itu juga adalah tentang fluida yang ada. Berarti kan cairan-cairan yang ada. Cairan-cairan yang ada di mesin ya. Betul. Berarti kan kita harus perhatikan juga tentang olinya. Nah, karena kinerja mesin itu pertama kali yang paling berat itu justru adalah pada saat pertama kali start. Itu kerja mesin yang sangat berat. Makanya usahakan bahwa kita jangan pernah hidupkan mesin seandainya tidak ada olinya. Jadi, kita juga harus perhatikan setiap kita panasin, kita juga harus ngecek ketinggian olinya kurang atau tidak. Itu pasti panasin atau sebelum kita menyalahkan kondisi kendaraan? Kalau bisa sebelum. Kalau bisa sebelum. Karena kondisi sebelum itu sebenarnya itu adalah kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal. Karena kalau sudah dipanasin, dia akan naik kan. Dia sudah ada sirkulasi. Jadi, sebelum kita panasin, kita cek semuanya. Olinya seperti apa, baterainya seperti apa, baru kita panasin. Kalau bisa kita ajak jalan. Nah, itu pertama kali kita melakukan perawatan rutinnya seperti itu. Kemudian kita setelah kemudian kita cek-cek untuk yang lain-lain lagi. Kalau pada saat... Di engine tuh, Mas. Nah, kalau di sisi exterior itu, ada perlakuan khusus enggak kalau misalnya start? Wah, pasti. Nah, kondisi sekarang diem yang lama. Usahakan kalau bisa mobil itu, kendaraan kita, kalau bisa kita parkir di tempat yang peduh atau di tempat yang ada atapnya. Soalnya... Ya. Berarti kalau... Ya, dengar, dengar, dengar. Berarti kalau misalnya kita parkir kendaraan nih, kalau misalnya seperti saya kan garasi di rumah itu enggak ada gitu. Jadi, parkirnya agak keluar dikit. Nah, itu haruskah saya menggunakan penutup mobil untuk mengindungi eksterior kendaraan? Atau mungkin tutup dengan... Ya, dibersihkan tiap hari gitu. Enggak apa-apa, kalau enggak ditutup, ditutup. Ya, kalau bisa usahakan ditutup sebenarnya, Bang Uda. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya setiap hari kita harus bersihkan. Nah, itulah yang akhirnya kalau kita tidak ada penutup, akhirnya kita harus memberikan effort yang lebih untuk membersihkan. Karena pertama, kalau setiap hari kena sinar, setiap hari kena hujan, setiap hari kena gebu, kotoran, mungkin juga kotoran burung, atau yang lain-lain, mungkin juga bisa kelewatan kena jatuan buah-buahan atau getah. Itu yang membuat akhirnya penampilan kendaraan kita jadi lebih kusam, juga lebih jelek. Yang akhirnya, ya betul. Ya, akhirnya kita perlu effort lagi kita untuk enggak kita gosok lagi ntar. Kalau, apa namanya, menggunakan material yang untuk membersihkan bodi kendaraan itu ada yang direkomendasikan enggak, Mas? Kayak misalnya, enggak, enggak harus, enggak, enggak, jangan pakai kanebo, gitu. Atau misalnya jangan pakai microfiber untuk bagian bawah, gitu. Ada enggak, ya? Enggak, kalau sebenarnya, kalau untuk cuci sih sebenarnya pakai kita, pakai lap biasa sih sebenarnya juga enggak apa-apa. Tapi, tapi setelah kita, setelah, sebelum kita melakukan itu, tetap kita semprot dulu. Kalau bisa, kita juga pakai sampo, kita juga bersihkan, baru pengeringnya kita pakai yang lain. Nah, pada saat kita, pada saat kita gosok, untuk polis-polis yang lain, itu kita treatmentnya sedikit berbeda. Nah, ini, Mas, ini sambil jalan kita buka aja tanya-jawab ya, biar dia... Oh, boleh, boleh. Enggak. Ini banyak nih teman-teman itu yang hadir. Enggak hilang bahannya. Nah, ini ada beberapa nih teman, ada Pak Muksin, makasih Pak Muksin. Om Krisna juga, makasih. Om Wandi, makasih udah hadir. Om Okto, Om Yudi, Om Ekoan, Mbak Parah ya, Mas Joshua, Mas Edo, Mas Awing, Mas Rezalius. Nah, ini makasih banyak udah bergabung. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin bisa chatting dulu, di speaker chat, ntar langsung di... Nah, ini tadi udah ada Mas Yudi Atmaja. Bisa diaktifin dulu, di-unmute Mas Yudi. Tadi mau nanya apa, Mas? Enggak ada. Mas Yudi? Oh, ternyata dia nanya lewat fitur chat nih, Mas Tom. Jadi, selama COVID itu mobil kita kan gak jalan nih di rumah terus. Kalau panasinnya hanya di bawah jalan, gak apa-apa. Atau ada perawatan khusus gak? Atau pemanasan khusus gitu. Kayak misalnya, apa namanya, RPM-nya ditinggiin atau gimana gitu ya. Mungkin ya gitu. Ya, jadi gini Bang Uda, kalau kita manasin gitu, memang kalau bisa usahakan... Kalau kayak mobil-mobil yang lama dulu kan kita kan usahakan RPM-nya kalau bisa kan di atas 2.000. RPM-nya tinggi, ya. Karena di atas 2.000 itu akhirnya dinamo pengisian, alternatornya dia mulai mengisi. Oh, oke. Ya, kenapa disarankan di atas di RPM tinggi? Karena itu, karena Bang Uda. Jadi, pada saat kita diem, kalau bisa kita gas, kita gas, kita gas. Jadi, kalau buat mobil-mobil yang tahun 2000-an ke bawah itu, kalau bisa usahakan memang dengan RPM tinggi. Dengan RPM tinggi, otomatis alternatornya dia akan melakukan pengisian lagi di baterainya. Nah, bagus. Nah, bagus. Terima kasih, makasih. Betul. Nah, tapi tadi kalau memang... Mana? Belum ada lah. Itu masih di permainya, tuh. Harus menjalankan kendaraannya. Tapi, ini tadi. Kita coba tetap menyarankan kalau bisa, kendaraan juga tetap harus di ajak keliling. Meskipun dengan dipanasin 5-10 menit dengan diem, itu juga melakukan pengisian. Tapi, untuk ban, untuk mekanis-mekanis yang lain, kalau bisa, itu tetap di ajak jalan. Karena tadi, seperti yang saya bilang tadi, pada saat kita diem, mobil diem, dan akhirnya di roda, itu hanya satu titik yang jadi tumpuan, itu yang menyebabkan kemungkinan nanti pada saat kita lama, diem, kita jalan, itu yang kemungkinan ada sedikit masalah. Itu, Bang Uda. Nah, tadi katanya kalau misalnya mobil tahun 2000-an ke bawah itu untuk membuat sistem engine dan alternator, untuk sistem listrikanya juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau untuk di mobil yang tahun 2000-an ke atas nih, itu kan udah semakin canggih nih, Mas. Itu gimana tuh? Ini berkaitan lagi tadi dengan pertanyaannya Mas Yudi Atmajen. Ya, sebenarnya kalau di mobil-mobil yang sekarang sih tidak perlu harus kita geber sampai RPM-nya sampai tinggi sih, sebenarnya tidak perlu. Dengan kita sudah kita hidupkan, mereka secara otomatis mereka akan masuk pengisiannya. Nah, cuma yang kita yang harus perhatikan, mobil-mobil yang sekarang, yang di era-era baru ini, hampir semuanya kelistrikannya itu, pada saat kita masuk, semuanya itu sudah elektrikal semuanya. Nah, itu yang kita yang kadang harus hati-hati itu, Bang Uda. Karena pada saat kita hidupin remote pun, kita sudah pakai listrik. Kita begitu masuk, semuanya jendela sudah pakai listrik semuanya. Dan itu nyeklis paling besar. Dan itu biasanya sangat-sangat terpengaruh di baterai kita. Nah, ini tadi masih lanjutkan pertanyaannya nih. Kalau mobil tipe sport, itu kan dia high RPM tuh, Mas. Begitu dinyalain, nah itu biasanya RPM-nya udah langsung tinggi. Nah, itu seperti apa kalau memanasin kendaraan seperti itu, Akap? Apakah perlakuannya sama dengan kendaraan yang reguler, yang biasa? Ataukah mungkin ada, ya memang harus di geber-geber gitu? Iya. Nah, makanya tadi kan kita tidak bicara di kendaraan-kendaraan spek khusus, kan? Nah, kendaraan-kendaraan spek khusus, mungkin kita bicara tersendiri, mungkin Bang Uda. Karena kalau yang spek khusus itu kan memang kita memang, wah, itu pemberlakuannya kita merapatnya pun juga lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Oh, siap. Nah, ini ada teman lagi yang mau nanya, Om Okto. Nah, saya tahu Om Okto ini pengguna kendaraan lawas juga nih. Dia adalah anak komunitas Volkswagen. Silahkan, Mas Okto. Silahkan, kalau mau nanya, ini salah satu kehormatan juga bisa berkomunikasi dengan beliau. Iya. Iya, Pak Okto. Selamat siang. Mas, aku manggilnya apa nih, Mas? Biar enaknya, Mas. Apa aja, Mas? Mas Bowo aja ya, Mas Bowo. Mas, ini aku sih lebih ke ini nih, apa namanya ya, tadi kayak udah bilang, memang aku kan hobinya mobil klasik. Cuma kebetulan nih, saya pengen juga bahas soal ini. semacam apa ya, yang selama ini sering di ini loh, mitos-mitos klasik lah, yang ada di dunia perawatan mobil. Seperti ini, Mas. Katanya kan kalau kita nih selama WFH ini, PSBB, mobil kan lama nggak jalan. Tadi Mas udah bilang bahwa memang benar sih harus dibawa jalan, supaya titik tumpu ban itu tidak dalam satu tumpuan ya, satu titik gitu aja, jadi bisa berputar. Nah, sementara mitos yang berkembang ini kan, ya kalau mau sebenarnya nggak usah itu juga nggak apa-apa. Asal kita manfaatin ini, apa, stand jack. Jadi mobil digantung. Ah, jack stand. Mobil digantung kalau mau parkir lama. Nah, saya pikir di situ kan sebenarnya ribet juga ya. Bannya nggak napak ya, omong saya. Ya, jadi ban nggak napak, dongkrak, taruh jack stand, jadi ban nggak napak. Tapi kan itu tidak semua orang juga mau melakukan itu gitu loh. Betul, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benar juga sih, sampai sekarang juga saya sepakat bahwa mesin mobil kalau dipanasin memang baiknya tuh dibawa jalan. Karena kan memang dia jadinya ada torsi ya, ada beban yang memang membuat mesin itu berputar. sesuai memang kodratnya dia gitu loh. Performanya benar-benar di ini gitu loh. Tapi ada yang bilang, ini kalau lagi dipanasin memang ini, apa namanya, dipanasin di kondisi tidak berjalan, itu jangan digeber karena akan merusak, apalagi kalau dengan RPM yang tinggi. Jadi akan merusak mungkin metal jalannya, metal duduknya gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, nih kalau misalkan parkir lama, katanya kacanya dibuka sedikit supaya ada sirkulasi udara. Nah, mobil-mobil baru sekarang kan udah rata-rata canggih nih mas, apakah masih perlu juga kaca itu dibuka sedikit? Karena saya juga kebetulan nih kemarin ada mobil cukup tahunnya baru. Begitu saya lihat, lama nggak jalan juga, sejak ya dua bulan lah nggak jalan. Begitu saya lihat, buka, lihat interiornya itu di dashboardnya aja itu udah ini apa. Mulai ada kayak jamur-jamur putihnya di setirnya, di kepala persnelingnya. Nah, saya pikir ini mungkin karena faktor, orangnya nanya, ini kenapa ya toh? Kalau menurut saya sih itu mungkin karena faktor lembab gitu loh. Jadi, ya, namanya jamur itu kan terkait sama, tetap sama apa, mikroorganisma gitu loh. Yang udara sedikit, mau udara kayak apa itu dia tetap ada gitu loh. Jadi, apakah harus memang dibuka sedikit atau memang tetap ditutup rapat aja gitu loh. Kira-kira gitu sih, Mas. Nah, itu gimana tuh Mas Temenggung? Ada tiga, apa namanya, sharing discussion sama Mas Okto. Itu gimana, Mas? Ya, jadi kalau terkait yang itu tadi, sebenarnya kalau mobil yang diem itu tadi, kalau bisa tetap diajak jalan tadi, itu kita sepakat sebenarnya. Tapi ada juga yang mereka sebenarnya kan pengen memakai jack stand. Tapi pakai jack stand itu sendiri pun juga cukup ribet. Nah, hampir kebanyakan kalau kita sebagai pengguna biasa, kita mungkin di rumah juga tidak sedia jack stand. Ano, jack stand kita juga sudah nggak ada. Iya, benar. Khususnya hobi itu biasanya senang ngoprek, baru ada. Betul, betul. Jadi memang kalau bisa, tadi memang ada beberapa mitos yang tadi yang dibilang, Om Okto tadi, kalau kita, kalau kita geber tadi, itu justru akan merusak. Mungkin metal jalan, metal duduk, atau yang lain tadi, itu memang betul. Karena memang, memang karena kondisinya, kondisi diem, karena gini, mobil, kan kita kan tetap, mesin itu harus berjalan. Dan kenapa ada beberapa, di situ kan ada cairan, ada oli. Oli itu kan fungsinya, pertama, selain sebagai lubrikasi, dia juga sebagai cooling, dia juga sebagai cleaning. Jadi fungsinya dua ya? Betul. Fungsinya bisa, awalnya hanya sebagai pelumas biasa, supaya antara besi dengan besi, mereka tidak saling beradu. Tapi, dengan kemajuan teknologi yang ada, akhirnya, oli itu sendiri, dia juga sudah ada fungsi sebagai cleaning-nya dia ada, dia juga ada fungsi sebagai cooling-nya juga ada. Tapi, dengan syarat, semuanya itu tetap, dia tetap harus berjalan. Makanya, pada saat itu tadi dipanasin, sambil berjalan tadi, itu seluruh oli semuanya, dia akan masuk kepada celah-celah mesin-mesin yang, mekanisme yang, yang ada di kendaraan. Begitu. Nah, tadi yang ketanya-tanya yang lainnya itu, Mas, soal kaca yang dibuka itu gimana? Kalau tentang kaca yang dibuka itu, itu ada sedikit prokontak. Dan, ada yang mereka sendiri sebenarnya, kaca kalau bisa, ya tetap harus ditutup dengan rapat. Karena, satu, karena memang faktornya adalah faktor keamanan. Itu yang harus diperhatikan kan itu. Makanya, akhirnya mereka cenderung lebih banyak ditutup. Lebih banyak ditutup. Tapi, yang bilang, yang Om Okto tadi juga betul. Karena, kalau begitu tertutup, akhirnya tidak terjadi sirkulasi udara. Yang ada hanya di sana, berputar di sana, yang akhirnya, kalau ada di, biasanya ada di metal, itu akan terjadi oksidasi. Tapi, kalau yang terjadi, yang ada di kulit, biasanya timbulnya adalah, seperti tadi yang Om Okto bilang, kadang jadi dipakai cemur. Nah, kita sebenarnya, dengan kita sedikit kita buka, itu sebenarnya sirkulasi udaranya akan terbuka. Tapi, kita sendiri tidak secure. Karena, itu kan faktor keamanan. Itu yang harus kita perhatikan juga. Kita, kecuali kalau kita akan sedikit kita buka, kalau memang, ada di, ada di, garasi yang tertutup. Nah, saran saya sih sebenarnya, kalau dengan garasinya, garasinya tertutup. Nah, kita, tetap kacanya tetap ditutup, tapi secara reguler, kita tetap harus buka. Jadi, biar ada udara yang masuk, dan kita, pada saat kita, membersihkan, kita juga membersihkan interior, kita juga memberikan eksterno-eksternya, kita juga lap juga. Jadi, kita meminimalisir, tubuhnya jauh, sejak awal. Nah, pertanyaan yang satunya lagi tadi, apa Mas Okto? Sorry, kelupaan tadi. Enggak, itu, udah, udah semua kok. Yang pertama kan yang itu, yang mesin jangan, apa, kalau dipanasiin itu lebih baik, di jalan. Kedua yang... Sama ada satu lagi, Um Okto, biasanya Um Okto. Nah, mitosnya ada lagi biasanya. Biasanya, kalau mobil-mobil lama itu, ada yang kadang, akinya perlu harus dilepas atau tidak? Oh, iya, betul-betul. Ya. Kalau saya udah ada solusinya tuh, Mas. Gimana, gimana? Mau pakai mobil lama. Jadi, sederhana aja sih, di antara ininya, sebelum masuk ke kutub negatif aki, saya selalu, saya udah pasangin itu, buat safety juga sih, karena kan kayak VW itu, mesin di belakang. Jadi, kalau ada apa-apa, biar cepat, saya pasangin ini, engine cut off, tombolnya. cut off. Cut off. Jadi, untuk yang menuju ke kutub negatifnya, ke drone-nya. Jadi, ada apa-apa. Jadi, kalau itu ya, saya nggak usah repot-repot itu lagi, tinggal puter aja itu cut off. Sudah selesai. Wow. Makisnya. Nah, ini sebenarnya, gini Bang Uda, bersama Bang Okto, sebenarnya kan itu kan mitosnya, kan mitos untuk kendaraan-kendaraan lama. Dan kadang, orang-orang tua kita dulu, karena suka masih melepas akinya. Jadi, kalau memang lama, mobilnya ngendon, lama lepas akinya. Lepas akinya. Nah, yang lebih parahnya, kalau itu akhirnya dilakukan di kendaraan-kendaraan yang sekarang. Kendaraan-kendaraan yang sudah HN. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat tidak disarankan. Karena kan melepas kendaraan sekarang, mereka sudah pada pakai ECU semua. Betul. Betul. Mitos itu yang sudah terjadi di kendaraan-kendaraan lama. Iya. Betul. Karena kendaraan-kendaraan sekarang, mereka sudah pakai ECU. Nah, ECU sendiri, dia tidak boleh kehilangan power. Pada saat baterainya mereka dilepas, akhirnya, memori yang terakhir, yang dibaca ECU, itulah itu yang akan dilakukan, yang akan terjadi. Jadi pada saat kita masuk lagi, kondisi normal yang dibaca ya? Betul. Nah, memori terakhir itulah yang akan dibaca. Kalau yang pada saat, yang kendaraannya pada saat itu, kacanya terbuka separoh, ya dia akan separoh terus. Oh, betul. Betul. Karena memori terakhirnya itu dia. Memori terakhirnya. Betul. Itu seriusnya seperti apa, Mas, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu. Akhirnya, solusinya, akhirnya harus di-reset masuk lagi ke OEM lagi. Wah, itu jadi ribet ya? Iya. Harus di-reset lagi di sana, sudah keluar ongkos lagi, minimal kalau 2 juta juga pasti keluar sekarang. Dan setahu saya, prosesnya agak ribet sekarang, kalau ke OEM. Jadi, kalau kita mau ngereset ini, kita tuh diminta tuh mulai dari faktur, seperti gitu. Jadi, dikhawatirkan untuk menghindari klaim-klaim berikutnya, mungkin, ya itu mobil, dia untuk menghindari klaim secara hukum kali ya, kalau APM. Jadi, dia harus melihat dokumentasi lengkap itu mobilnya apakah punya kitab, gitu-gitu. Oke, oke. Nah, ini komplit. Ya, nah justru itu tadi gitu, itu mitos-mitos yang berlaku di mobil lama, jangan itu jangan diperlakukan di mobil-mobil baru. Iya. Siap, siap. Nah, ada lagi nih tadi, Mas Tum, udah mau waktu? Siap, siap, udah, udah. Nah, ini tadi ada lagi sambungan pertanyaan dari Om Yudi Atmaja. Nah, dia tanya soal pelumas yang digunakan itu, apakah kalau mobil ngedon di rumah itu harus wajib dan tetap ganti oli, ataukah bisa dibiarkan agak lama gitu, rentang waktunya. Misalnya kita, udah, misalnya satu tahun nih, misalnya, berapa kilometer ya kalau mobil ya, untuk ganti-mobil, untuk ganti oli. Nah, ini misalnya udah tiba saatnya untuk ganti oli, tapi karena mobil yang jarang digunakan, itu makanya kita berpikir, udahlah nanti aja gitu. Itu gimana, Mas? Ya, jadi gini ya, kendaraan meskipun tidak dipakai, itu tadi, olinya juga tidak jalan, rata-rata kendaraan itu, kita biasanya untuk kilometer itu kan sekitar 3.000 sampai 5.000, tergantung oli yang dipakai. Ada beberapa, malah mereka bisa sampai 10.000, mereka yang pakai long life itu, biasanya mereka bisa sampai 10.000. Nah, tapi, ada juga yang beberapa faktor yang harus kita, yang harus kita perhatikan Bang Uda. Jadi, meskipun, ini mungkin PSBB, mungkin ini mungkin kan, kita juga nggak tahu, ini berakhir sampai kapan, kita nggak tahu. Apakah hanya seminggu, dua minggu, atau sampai dua bulan, tiga bulan, empat bulan, sementara kendaraan harus diem terus. oli sendiri, itu juga ada usia pakainya. Jadi, meskipun olinya itu secara kilometer, kita juga masih belum nyampe, tapi kalau usianya sudah sekitar enam bulan, usahakan mereka kalau bisa diganti. Karena, tetap, mereka yang sudah terpakai, yang sudah terpasang, yang di sana, secara performa, secara kinerja, secara mutunya, juga sudah mengalami penurunan. Jadi, mereka yang tadi, yang saya bilang, fungsi olinya yang harusnya ada, dia bisa sebagai lubrikasi, dia sebagai cooling, dan dia sebagai cleaning, dia tidak akan bisa maksimal. Nah, begitu Om Yudi, Om Yudi, lihat majak, Om Yudi, lihat majakannya, lagi, ini, tidak bisa, bagus nih. Tapi, tapi, ya itu tadi, kadang kita kan, kadang kalau bisa kan, kita kan ganti oli sendiri di rumah sih, kita, kita lakukan, tapi, kalau kita, kalau tidak bisa, ya, mungkin kita nunggu, nunggu ini buka, ya sedikit-sedikit terlambat, ya, kita sih, mungkin karena masa darurat seperti ini, kita, ya, sedikit memaklumi, enggak apa-apa. Cuma, cuma, ya itu tadi, jangan sering-sering dilakukan, jangan sering-sering dilakukan. Karena, karena kan, tadi yang kita bilang, bahwa, sebenarnya, tujuan kita merawat tadi, sebenarnya kan, untuk mempertahankan performa kinerja dari mesin, supaya tetap maksimal. Jadi, dengan, memberikan cairan yang, yang sudah secara mutunya, juga sudah mulai turun, itu sendiri pun juga, akhirnya juga akan menurunkan performa, dari, kinerja mesin sendiri. Jadi, ini, malah, malah lebih banyak penjelasan ke arah, perawatan engine nih, kayaknya. Sebenarnya kan, di mobil itu ada beberapa, ada banyak part yang, yang bisa diperhatikan, terutama yang, berkaitan dengan, apa yang bisa kita lakukan, di rumah gitu, untuk merawat, part-part. kalau misalnya, mobil yang parkir di luar, kan biasanya, terkena kotoran burung, atau misalnya, ada pohon di, di bawah situ, misalnya ada, buahnya itu kan, biasa, getahnya itu, biasanya melengket gitu loh mas. Nah, itu kan, salah satu hal yang, akan mengganggu, penampilan lah. Sangat. Dan itu akan, akan membuat, yang penggunanya juga, nggak, nggak akan, percaya diri gitu loh, kalau melihat ada noda gitu kan. Nah, itu, sangat. bisa memanfaatkan, ada nggak, rekomendasi, cairan, yang bisa digunakan, untuk membersihkan, kotoran yang seperti itu mas. Mas, karena ini deposit kayak jam, bukan jamur ya, deposit yang akibat, kena air hujan gitu, itu kan, sangat mengganggu, terutama kalau misalnya, pas kita udah menggunakan mobil, di musim hujan, dan di malam hari, nah itu biasanya, akan bias kemana-mana tuh mas. Cahaya dari, arah depan. Nah, apakah ada, cairan khusus yang direkomendasikan, ataukah mungkin cukup dengan sabun, atau gimana mas. Nah, sebenarnya di, di aftermarket, sebenarnya banyak yang dijual, untuk sebagai perawatan itu, sebenarnya, ada ya Bang Uda, untuk membersihkan kaca, ada, untuk membersihkan, untuk membersihkan kaca, kaca utama, kemudian untuk membersihkan lampu, itu supaya, supaya lighting kita pun juga akan tetap terlihat, kemudian untuk seluruh bodi, bodi dari kendaraan, itu pun juga sebenarnya di aftermarket, ada, ada beberapa merek yang kita, kita dapatkan, secara, secara gampang pun, sangat-sangat banyak. Tapi, ini, Bang Uda, kalau dari, kalau dari, saya pribadi, sebenarnya, mungkin, kita tidak perlu harus, khusus untuk memperlakukan seperti itu. dengan kita, dengan cukup kita cuci, cukup kita cuci pakai sabun, dengan secara rutin, sebenarnya, itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian, untuk perawatan bodi seperti itu tadi, ya, itu mungkin pada saat kita, pada saat kita perawatan besar saja. Sudah mulai terlihat, mulai jamur, kalau kita masih bisa memperlakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Tapi, kalau kita, kalau sudah tidak ada waktu, untuk mengerjakan itu, karena kesibukan kita, kayak teman-teman tadi, Bang Uda, mungkin juga harus ke, ada kesibukan, kayak Bang Uda, juga ada kesibukan, Om Muxin, terus ada teman-teman yang lain, itu juga ada kesibukan. Mungkin, itu kita, lebih banyak kita masukin saja, perawatan. Itu sih, kayak saya pribadi, biasanya saya, setahun dua kali, Bang. Berarti masuknya, ke salon mobil, ya. Betul. Betul. Nah, Abang sendiri saja, setiap bulan, setiap bulan saja, perlu ke salon. Berarti, kalau cairan itu tadi, berarti ada pembedaannya, yang digunakan untuk kaca berbeda, yang digunakan untuk, mikalang berbeda, untuk bodi pun berbeda, Gak boleh satu cairan, Bang Uda. Enggak, gak bisa. Gak bisa. Jadi, untuk yang di kaca itu, biasanya, sendiri, kemudian untuk yang di bodi, biasanya, sendiri. Nah, biasanya, untuk mereka-mereka yang para pehobi itu, mereka, senang itu, kalau mereka mengerjain sendiri. Asal kalau kita punya waktu, banyak sih, monggo, Bang. Monggo. Cuma, cuma ya tadi, kadang kita, kalau kita sekarang, kita lagi ada waktu, kita, kita, wah, gosok, sebentar, sebentar. Habis itu, kita udah capek lagi, akhirnya, baru dapat satu, satu bagian. Bagiannya lagi, mungkin minggu depan. perawatan kendaraan, mungkin jadi nggak maksimal, kalau di, apa namanya, diketeng lah, istilah keteng, dikerjain, bagian depannya dulu, misalnya di bagian depannya dulu, karena capek, yaudah, malah mungkin, akan membuat, apa namanya, noda baru kali, yang membuat warna bodi, jadi berbeda gitu. Iya, tapi secara tampilan, jadi tidak menarik. Nah, itu tadi bagian eksterior, nah di bagian interior, apa yang harus kita, lakukan untuk perawatan, sendiri di rumah? Ya, untuk bagian interior, sendiri, tadi kayak, Bang Okto tadi, ada beberapa, yang kita, harus perhatikan tadi, kalau bisa, kaca tadi, kalau mobil-mobil, mobil-mobil, lama tadi, masih harus dibuka, atau ditutup tadi, yang kita, yang sedikit kita bahas tadi, ya, kalau saya, secara pribadi sih, kalau bisa, tetap harus kita, selalu kita lap, kemudian, untuk yang, untuk yang di, di job, kita juga harus, vakum, itu, sesering, sebisa mungkin sih, setiap, habis kita pergi, usahakan, kotoran-kotoran, juga harus kita, kita keluarkan, perawatan seperti biasa, sebenarnya, nah, kalau untuk yang, untuk yang, lain-lain, sebenarnya, kita, sama saja, ini menarik juga nih, kalau bagian interior itu kan, kita biasanya bicara, soal material, yang digunakan, apa namanya, di job misalnya, atau, mungkin di, di setir misalnya, nah, itu, apakah ada, pembedaan cairan juga tuh, untuk merawat, material job itu, mas, misalnya, yang dari kulit, pakenya, alat cairan usul, untuk perawatan, job kulit, misalnya, kayak gitu, mas, kalau saya, secara pribadi sih, sebenarnya, saya masih tetap menganut, yang, yang, yang lama, tapi, ada beberapa, ada beberapa, produsen, yang dia itu, menyediakan, dia bisa untuk, membersihkan semuanya, dia bisa, mereka yang, mereka berani mengklaim, bahwa, itu bisa dipakai, aman dipakai buat dashboard, aman dipakai buat setir, aman dipakai buat, kulit, ada, tapi, kalau saya pribadi, saya sendiri, saya masih, penganut, paham yang lama, jadi, apa itu mas, untuk yang, saya tidak, tidak akan memperlakukan, satu itu, untuk semuanya, berarti, ya, ada, berarti ada cairan usul, untuk job yang berbahan, kain itu, terus ada juga, untuk berbahan kulit ya, kalau berbicara soal, perawatan di, tadi sudah, engine sudah, terus exterior sudah, interior sudah, nah, yang bagian lain, yang tidak kalah penting ini, adalah bagian kaki-kaki mas, nah, tadi kan, kalau misalnya, untuk, biar, bannya awet, mungkin, diajak, mobilnya, diajak jalan, biar tidak ada flat spot, di bagian, tapak ban, untuk perawatan, kaki-kaki lebih general, kayak misalnya, suspensi, atau mungkin, di, apa namanya, ban itu sendiri, apakah, harus tetap, di kontrol, tekanan anginnya, atau, mungkin, harus rajin, dibersihin, permukaannya, misalnya, disemir, atau dicuci, harus gimana mas? gini ya, kalau untuk, kaki-kaki, untuk, untuk kaki-kaki, sebenarnya, itu, tidak memungkinkan, kita untuk merawat, di rumah, sebenarnya, tapi, yang bisa kita lakukan, tadi, kalau untuk, untuk ban tadi, kita akan selalu kontrol, tekanan angin, ya, tekanan angin, karena, ini, ada, beberapa orang, yang juga, karena sekarang kan, angin sendiri, mereka sudah, banyak yang sudah pakai, pakai nitrogen, ya, ya, karena kan gini, ada, beberapa, yang kita, kadang kita, penggunaan nitrogen, sendiri, sebenarnya, itu, lebih bagus, pada, ban yang terpasang, nah, itu, kadang, kadang ada beberapa, yang salah kaprah, salah kaprah, ya, berarti, untuk, ban cadangan, yang, yang, biasanya, di bagian belakang, itu, nggak, nggak direkomendasikan, untuk, menggunakan nitrogen, ya, sebenarnya, kalau untuk ban cadangan, itu, sebenarnya, kita tidak sarankan, untuk menggunakan, angin nitrogen, karena, nitrogen, itu sendiri, kita, kenapa itu, lebih bagus, pada, ban yang terpasang, karena, nitrogen, nitrogen, adalah, sifatnya, itu, dingin, pertama, karena, dia sifatnya dingin, maka, makanya, dia akan, maksimal, pada, ban yang terpasang, karena, pada saat, ban nya, mereka berjalan, terjadi, gesekan, itu, biasanya, terjadi, pemuaian, karena sifatnya dingin, dia akan memperkecil, kemungkinan, untuk, pemuaian, yang ada, volume, di dalam ban, yang biasanya, menyebabkan, mereka, lebih mudah, untuk meletus, nah, itu akan, mereka, minimalisir, itu adalah, keuntungannya nitrogen, yang pertama, yang kedua, secara molekul, dia, lebih, lebih besar, dibandingin, dengan angin yang biasa, jadi, karena molekulnya, dia lebih besar, dia akan, lebih susah, untuk menembus, pori-pori ban, makanya, jadi, kemungkinan, untuk berus itu, ini ya, betul, jadi, kemungkinan, dia, untuk berkurang angin, dia akan, lebih kecil, nah, termasuk, termasuk, pada saat, kadang kita, kena paku, atau, kena benda tajam, yang lain, yang pakai nitrogen, dan yang pakai angin, biasa, itu, akan, lebih cepat, kempes, akan, lebih cepat, habis, yang pakai angin, yang biasa, nah, makanya, ada yang saya bilang tadi, pada saat, penggunaan, ban, ban, yang ada di, serep, ban cadangan, itu, kita tidak sarankan, memakai nitrogen, karena, nitrogen ini sendiri, sifatnya dingin, yang tidak terjadi, gesekan, itu yang justru akan, merusak, karetnya, memperpendek, umur dari, ban sendiri, material karet, berarti ya, betul, betul, berarti ini, itu tadi, kalau kita, kalau kita, kembalikan lagi, dengan tema, yang kita angkat hari ini, yaitu, perawatan sendiri, di rumah, nah itu, berarti, fungsinya, memang harus, dibawa jalan, itu minimal berapa lama, untuk dibawa jalan, ban itu, biar, nitrogen di dalamnya, tidak merusak, material, ban itu sendiri, nah, kalau itu tadi, kan sebenarnya, untuk jalan tadi, kan sama, sama tadi, yang kita, no, obrolin tadi, tidak perlu, harus lama-lama, sebenarnya, 5 sampai 10 menit, seminggu, dua kali saja, sebenarnya, sudah, 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 seminggu, dua kali, sudah cukup, ya, sangat, sangat, cukup, ya, kadang, kadang kita, kalau harus, tiap hari, tiap hari, lebih bagus, dua hari sekali, atau seminggu, seminggu, dua kali, sebenarnya, sudah sangat cukup, sebenarnya, nah, kita balik lagi ya, soal, yang berhubungan dengan engine, ini ada beberapa, pertanyaan juga, dari, netizen yang, ada yang lebih penting, sebenarnya, banguda, sebenarnya, apa tuh, kelistrikan, sebenarnya, nah, itu, saya tadi, baru mau nanyain, nah, ada beberapa pertanyaan, yang ditanyakan oleh netizen, ini, tadi, dari, bang mamat, bang mamat, ini rajin juga, nanya, dia nanya, maaf aja, mas, dia nanya, nah, nah, ini soal, perawatan, kendaraan itu, dari sisi kelistrikan, nah, dia itu, kalau, markir mobil, itu memang, jarang, jarang, jarang banget, dipanasin, nah, karena jarang dipanasin, itu, akinya itu, ngedrop mas, nah, itu gimana, apa sih penyebab utamanya, itu apakah, karena, penggunaan, arus listrik di mobil itu, walaupun parkir, tetap terpakai, ataukah, memang ada, masalah di, perkabelannya itu, misalnya, ada kabel yang kose, atau apa, gitu, yang kebocoran arus, itu gimana, mas? Ini tadi sedikit putus-putus ya, Bang Uda, tapi saya, saya coba tangkap sedikit ya, jadi, pertama, kita tentang, perawatan tentang, baterai ya, baterai supaya kita, supaya tetap kinerjanya, secara, harus maksimal, pertama, kita juga harus melakukan, pengecekan, apakah itu, baterainya, sebenarnya dia, baterainya, baterai basah, ataupun baterai kering ya, itu, perlakunya, perlakunya berbeda, perlakunya berbeda, karena kalau baterainya, baterai basah, yang dia, yang cairan yang harus kita isi, kita harus ngecek, cairannya itu kan, nanti kan pada saat, di baterai, di aki, itu kan ada, posisi upper, sama posisi lower, jadi pada saat, betul, jadi, airnya itu, kalau bisa, dia jangan sampai, berkurang, itu kita harus, cek dulu, kemudian, kita yang harus cek juga, kepala aki, apakah ada kotoran, atau tidak, nah, biasanya pada saat itu, itu yang paling banyak terjadi ya, mas, betul, 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 di bagian-bagian, betul, betul, di kepala aki, biasanya mereka terjadi penggaraman, penggaraman, mereka terjadi, putih-putih, kayak jamur, gitu, itu kita tinggal, kasih air panas, kita sikat, itu, hilang, gitu, tapi, kalau kita diamkan, ya, itu pun tinggal, disiram air panas, kita sikat saja, hilang, soalnya kalau kita diamkan, tidak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena kalau kita, kalau kita, diamkan, akhirnya, suplai dari kelistrikan itu, yang akan, arus, itu, pasti tidak akan, maksimal, maksimal, betul, nah, terus, kita, kita harus cek lagi juga, nih, yang, yang sangat penting, tentang alternator kita, alternator, iya, karena pada saat kita, kalau kita, kalau mereka, mobil tidak bisa jalan, mobil tidak bisa start, tertuduh utamanya, kalau enggak, kalau enggak bensin, ya aki, tertuduh utamanya, wah, ini pegawisan bensin, akinya pasti, akhirnya pasti bermasalah, padahal, akhirnya sendiri, mereka tidak bermasalah, akhirnya sendiri, sebenarnya masih bagus, tapi, alternatornya, yang mereka yang bermasalah, meskipun sudah, setiap hari, mereka dipanasin, tapi ternyata, alternatornya rusak, akhirnya tidak bisa, memberikan penyimpanan lagi, jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan, kemarin itu ada, ya itu terkaitan juga, dengan yang dialami, si Mama tadi, Mas Tom, jadi, kepala aki mobilnya itu, kepala aki mobilnya itu, kutub-kutub negatif sama posisi itu, memang ada penumpukan, dia cuma membersihkan dengan, cara, ya di rok-rok gitu lah, Mas, tapi tidak menggunakan air, karena takutnya nyetrum, nah itu, tidak, tidak apa-apa, air panas, air panas pakai sikat gini, pakai sikat gigi, dibersihin itu, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, kalau perlu dilepas sedikit, mereka tinggal dibersihin, nanti pasang lagi, itu tidak apa-apa, karena kan gini, baterai itu kan fungsinya, fungsinya di baterai itu sebenarnya, satu, dia buat, starting, kemudian dia buat, jadi ada tiga, S, I, starting, lighting, sama ignition, jadi, S-nya itu untuk, menyalakan mobil, untuk membantu pada saat kita cranking, karena memang, memang pada saat, pada saat kendaraan itu, fungsi, dan kerjanya yang paling keras, itu adalah pada saat starting awal, seperti yang Mas Tum tadi ngomong ya, starting, betul, kerja mesinnya juga paling berat, termasuk kerja baterainya, kerja baterainya, jadi kalau itu tadi, kalau yang saya bilang tadi, dinamo pengisiannya, dia tidak bisa mensuplai arus, mensuplai power, yang ada di baterai secara maksimal, akhirnya pada saat mereka cranking, mereka tidak bisa nyala, nah itu yang biasanya yang terjadi, kemudian, itu tadi untuk starting, yang kedua tadi, untuk lighting, lighting ya, untuk lighting, jadi untuk penerangan, untuk penerangan seluruh kendaraan, nah tapi, sekarang, fungsinya itu sekarang, ada yang ketambahan lagi sekarang, fungsi entertainmentnya itu sekarang, jauh lebih besar, nah itu penggunaan ini ya, biasanya kalau instalasi audio gitu ya, iya betul, fungsi entertainment itu, yang akhirnya menyedot arus, yang sangat-sangat besar dari baterai, nah tadi, solusinya gimana tuh mas, kalau untuk perawatan sendiri di rumah, nah, jadi sebenarnya, pada saat kita pemasangan, sebenarnya kita juga harus tahu, apakah ini, kalau selama kita, mobil kita masih standar, kita masih pakai aki standar, kita masih bisa, kita masih bisa memungkinkan, nah, ada beberapa, yang akhirnya teman-teman, itu mengakali, oh, gue naikin sedikit lah, hampirnya, itu, ya, itu selama, selama, masih dalam batas toleransi, itu nggak apa-apa, jadi, batas toleransi 10-20% itu, dinamu pengisian, 10% dari penggunaan tenaga yang, kita mestinya ya, dimana mas ya, betul, betul, itu, itu masih bisa ditoleransi, sama, sama pabrik, karena, karena dari, dari, dinamu pengisian, dia masih tetap akan, mampu untuk mengisi, mengisi, sampai di batas toleransi, 10-20%, 20%, itu masih bisa, sangat mampu untuk, untuk mengisi, jadi masih imbal, antara pemasukan dengan, betul, tapi, kadang, kadang kita, kadang yang tidak berpikir itu, meskipun, kita pengen, secara tempat, cabinnya, kita masih bisa, isi baterai yang besar, kita isi yang baterai, padahal, dinamu-nya itu, tidak mampu untuk mengisi, akhirnya, yang terjadi, apa yang terjadi, dia justru, malah, baterainya pun, juga akan, akan, akan low, karena kan sama juga, harusnya dia masuknya, harusnya dua piring, tapi, kemampuannya dia, yang dimasukinnya, cuma satu piring, akhirnya dia juga, akhirnya dia tidak punya tenaga, berarti yang, yang penggunaan, baterai kering, atau, pre-maintanasi, itu lebih berisiko, drop lebih cepat ya, kalau untuk, penggunaan, listrik yang, yang over seperti, instalasi audio, yang menggunakan power, yang perlebihan, enggak juga sih, sebenarnya, baterai itu sebenarnya, antara mau maintenance free, mau yang, yang MF, maupun yang, maupun yang basah, yang, yang konvensional, sebenarnya, sama aja sebenarnya, sebenarnya sama saja, sebenarnya sama saja, cuma, ada yang, ada, begini, lebih kuat, mana sih sebenarnya, antara, baterai basah, atau, atau, baterai kering, kalau, seandainya, waktu itu dalam artian, secara umur ya, ya, secara umur, secara umur ya, secara umur, secara umur, kalau, selama kita, perawatan kita benar, perawatan tadi, tadi yang saya bilang, bahwa dia tidak boleh, kotoran-kotoran, kemudian, air, air, yang, yang ada di dalam, di dalam baterai sendiri, juga, selalu kita kontrol, umurnya, akan lebih panjang, baterai yang, konvensional. Nah, karena, ya, kalau baterai MF itu, karena kan, cairan sudah diisi dari, pabrik, jadi, kita, sebagai pengguna, sebenarnya, tidak disarankan, untuk menambah air, yang kita bisa lakukan, yang kita bisa lakukan adalah, kita melakukan pengecekan, pengecekannya adalah, yang kita lakukan adalah, di sana, sudah kita berikan, ada semacam, kayak mata kucing, yang dia mewakili, dari seluruh sel yang ada. Nah, apakah itu warnanya hijau, apakah itu warnanya kuning, atau warnanya merah. Nah, biasanya, kalau sudah merah, itu, berarti kan kita, berarti, cairnya berarti sudah rusak. Tapi, kalau hijau, atau biru, itu masih bagus. Nah, itu, itu yang bisa kita lakukan, pengecekan di, di baterai. Jadi, selama, selama dia melakukannya, selama dinamonya masih, dinamonya masih, masih benar, kemudian kita masih melakukan pengecekan, dan, tidak ada, kelebihan beban, pada saat kita pemakaian, ampernya, tidak ada kelebihan, biasanya, umurnya pasti, mereka akan panjang. Ada saran, enggak, mas, untuk, kalau mobil terparkir lama, apakah, misalnya, kayak, kan ada juga, tuh, yang colokan lighternya, dicolok terus, itu, biasanya, menyedot tenaga juga. Nah, kemarin, saya, sempat, beberapa, teman juga mengalami, jadi, khususnya, untuk, colokan lighternya, pengecasan, HP, dan sebagainya, itu ya, itu ternyata juga, mengambil power yang lumayan, gede gitu, kalau nggak, lumayan, dicabit itu gimana? Ya, sebenarnya, pada saat kita, pada saat kita, ya, pada saat kita, pada saat kita berhenti, pada saat kita berhenti, usahakan, seluruh komponen yang ada juga, itu juga dalam kondisi off. Nah, termasuk, termasuk, yang sudah nyolok itu, sebenarnya, kalau bisa, dicabut. karena sekecil apapun, dia juga pasti akan mengambil, arus. Sama juga, kalau no, bukan hanya di mobil, Bang Uda. Di rumah pun, kita juga memperlakukan, juga hal yang sama, Bang Uda. Jadi, meskipun, colokan, kita colokin, kita ngecas, kita ngecas handphone, kita colokin, habis itu kita, cabut, cabut hanya baterainya doang, ini masih nyolok, dia juga akan, masih mengambil, meskipun sangat-sangat kecil. Nah, sementara, kalau itu kan, listrik dia masih ada. Nah, kalau baterai, baterai kita, baterai sendiri, dia tanpa apapun, dia sudah mengalami, self-indisch charge. Tidak kita gunakan pun, performanya, dia juga pasti akan, akan turun. Sama sekali, tidak kita gunakan loh. Itu juga, lama-lama, dia juga pasti akan, betul. Karena di baterai sendiri, ada self-indisch charge. Nah, itulah kenapa, baterai itu, dia selalu harus, di, 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 kalau kita, kalau baterainya belum dipakai. Tapi, kalau baterainya sudah terpasang pada kendaraan, nah, itu dia akan melakukan pengisiannya, dengan itu tadi. Dengan kita hidupkan, dengan kita starter, dengan kita ajak jalan, dengan mobilnya berjalan, otomatis dia juga akan, melakukan pengisian ular. Oke deh, Mas Temunggung, nggak terasa nih, udah satu jam, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, masalah sih. Ini udah satu jam, masalah. Padahal teman-teman, masih, masih pada pengen nano loh nih loh. Nah, itu dia, kita dibotongin waktu. Berarti, kayaknya kita harus sambung lagi nih ya, Bang Okto ya. Kayaknya kita harus sambung lagi. Udah, sambung lagi dah. Di momen-memen berbeda ya. Ini ada 20 pertanyaan nih nih. Itu tadi kan kelihatan itu tadi. Anto tadi itu. Tadi, Anto tadi udah kelihatan nongol. Nah, Bang pacar itu. Mas Anto. Nah, Mas Anto ini dari, teman juga nih, jurnalis dari Mobilina. Ini ada, tadi juga ada Mas Yudi, Atmaja. Kemudian ada Mas Wajar. Ini Mas Wajar. Tapi, waktunya udah habis. Jadi, kita harus sudahi. Karena, memang, slothnya cuma dikasih satu jam. Sudah lagi seru-serunya nih nih loh. Oke, Mas Moksing mau tanya padahal itu. Mau tanya nih, Mas Wajar nih. Mas Moksing juga, makasih banyak. Sudah, sudah ditemenin, di sini. Siap, siap. Bareng-bareng sama kita. Nanti kita habis ini, bikin room sendiri lagi ya. Iya, bagian keduanya bikin dah. Paling, Tano, saya cuma titip pesan satu aja, Bang Uda. Siap, siap. Apa Tano? Nah, ada beberapa yang tadi, yang menyangkut mitos, menyangkut ini, ada beberapa yang kita, yang sedikit, yang ada sedikit, yang kesalahan kadang. meskipun itu, sampai sekarang masih, masih, masih diberlakukan. Jadi, kadang, only sendiri, sampai sekarang, kita selalu masih pakai patokan kilometer. Padahal, sebenarnya, yang paling cocok itu sebenarnya patokannya adalah over. Meskipun, kita berhenti, kita mengalami kemacetan, tidak berjalan secara kilometer, tapi, mesin tetap harus, tetap harus. Jadi, kadang, kalau, kalau dari, dari kita di, ganti oleh harus dibilangin 5 ribu. Usahakan, buat teman-teman, direju sendiri. Kira-kira 10 sampai 15 persen, dikurangilah. Jadi, 3.500 kilometer aja ya. Betul. Yang kalau, yang biasanya 3 ribu, ya dikurangi. Jadi, sekitar 2.500. Nah, itu harus segera. Mas Temanggung, itu penyasaran dari saya. beberapa menit nih. Oke, nanti, nanti siam, masih akan ada besok, teman-teman. Nah, ini akan seru nih besok. Karena, akan ada, Ustaz A.K.A. Haji, Yusuf Mansur. Wah, ini temanya, menggaet, reseki, dan pahala di bulan Ramadan. Nah, tentunya masih akan berseruan juga nih. Tentu masih akan lebih banyak nih. Jam berapa itu? Jam berapa itu? Nah, nanti akan diinformasikan, lewat, nomor telpon yang udah dipajang, di flyernya itu. Oke, siap. Pokoknya, stay di siang, sambut kita alam netcon. Terima kasih, teman-teman yang udah gabung. Terima kasih juga, Mas Temunggung, sudah mau jadi narasumber. Hari ini, kita ketemu lagi besok. Jauh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.